Sekarang kita minta kepada Pak Raffi Mustakim, guru di Tanjung Pinang. Pak Raffi akan, guru SMA 7 di Tanjung Pinang, Pak Raffi akan memaparkan bagaimana evaluasi pembelajaran di tengah pandemi ini. Seperti yang kita ketahui pembicaraan kita di atas tadi, bahwasannya pandemi COVID-19 ini muncul pada ujung-ujung pembelajaran atau ujung-ujung semester 2 ini, semester 2 pada semester terakhir ini. Di ujung-ujungnya. Saya mencatatnya ada sekitar 4 atau 5 kali pertemuan itu yang akan terganggu karena pandemi COVID-19 ini. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan guru dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan atau apakah akan berpengaruh besar COVID-19 ini terhadap evaluasi ataupun kualitas pengidikan di Indonesia? Pada Pak Raffi Mustakim, SPD, guru SMA 7 Tanjung Pinang, waktu dan tempat saya berselah. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian perkenalkan, nama saya Raffi Mustakim. Saya sekarang diamanahkan mengajar di sekolah SMA Negeri 7 Tanjung Pinang yang SMA-nya baru berdiri sekitar 3 tahun. Ini masuk tahun keempat, dimulai dari 2017, bulan Juli yang 2017. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Eka Vidya, yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan Sosiologi STK PGRI Sumbar, dan yang saya hormati Ketua MGMP Sosiologi di Sumatera Barat. Nah, izinkan saya Pak di sini untuk berbagi sedikit tentang apa yang telah mengenai evaluasi pembelajaran yang telah saya lakukan bersama siswa SMA Negeri 7 Tanjung Pinang. Di sini saya memiliki, sebenarnya di sini saya mengajar di dua sekolah Pak. Jadi, di satu sekolah itu yaitu SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yang sudah namanya sudah ternama lah di kota Tanjung Pinang maupun Kepri, karena begitu banyak prestasi. Sedangkan di SMA Negeri 7 Tanjung Pinang itu, alhamdulillah walaupun sudah masuk 4 tahun, tapi kami sudah bisa mencetak berbagai prestasi, yaitu salah satunya adalah melakukan sebuah pembelajaran atau melakukan sebuah penilaian melalui daring. Dan itu kami lakukan melalui bersama-sama dan alhamdulillah terlaksana semester ganjil kemarin dan genap kemarin. Di sini saya beri judul, Sudah Bahagiakah Peserta Didik dan Pendidik dengan Proses Belajar Darik? Nah, ini ada kaitannya Pak dengan, Bapak Ibu ada kaitannya dengan evaluasi pembelajaran yang terjadi. Jika kita lihat lagi bahwasannya banyak sekarang guru-guru yang tidak mengerti akan sebuah teknologi yang seperti Bapak Narasumber dan Ibu Narasumber yang sebelumnya jelaskan, itu memberikan penilaian atau evaluasi yang tidak objektif. Melakukan penilaian atau evaluasi yang sebut. Nah, ini sangat disayangkan Pak. Kenapa sangat disayangkan? Karena akan berpengaruh pada tindakan siswa, akan berpengaruh pada tindakan siswa selanjutnya. Dan dia akan mampu mengukur seberapa idealnya kita dalam sebuah penilaian. Mereka akan bilang setidaknya ketika guru itu telah diberikan penilaian seperti itu. Maka akan diberikan penilaian, yaudah guru itu bakalan ngasih nilai kita yang baik-baik aja kok. Nah, ini dia... Suaranya terdengar, Pak Arafli. Halo, Pak. Dengar, Pak. Ya, saya lanjutkan, Bapak-Ibu. Halo. Oke, oke. Terdengar, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Yang pertama kali, yang kita harus lihat dari sebuah pembelajaran daring itu, cita-citanya harusnya kualitas pembelajaran daring itu sama dengan pembelajaran luring. Walaupun kita sedang berada dalam masa transisi, harusnya kita bisa membuat kualitas itu sama. Seakan-akan ketika kita menjadi siswa, apa yang kita rasakan ketika kita mendapatkan pelajaran secara-cara, secara daring itu sama. Nah, saya banyak mengenal beberapa siswa yang saya ajar maupun yang tidak saya ngajar. Nah, mereka itu sekarang tindakannya, kalau di kota Tanjung Binang, banyak yang mendaftarkan diri ke bimbel-bimbel. Nah, kenapa mereka mendaftarkan diri ke bimbel-bimbel? Karena mereka merasa kurang puas dengan adanya kualitas pembelajaran daring ini. Nah, itu dia. Yang kedua adalah peserta didik seharusnya bahagianya sama. Bahagianya sama, senangnya sama dengan ketika mereka bertemu dengan teman-teman secara langsung, maupun dibandingkan dengan pembelajaran secara daring. Nah, harusnya sama. Nah, tetapi yang terjadi adalah saya lihat beberapa orang siswa itu tidak mampu mengikuti kegiatan itu. Lalu yang ketiga adalah capaian hasil belajarnya antara daring sama luring itu harusnya sama. Jumlah kelulusannya juga sama. Nah, selanjutnya itu data mengatakan bahwasannya ada 50% siswa yang super aktif. Jadi, artinya ketika kita menggunakan sebuah teknologi, mereka mengerti akan teknologi itu responsif dan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, tapi saya temukan beberapa orang siswa itu 25%nya itu aktif, tapi responnya lambat. Mengerjakan tugasnya pun tidak tepat waktu. Nah, akhirnya yang terjadi ini kesulitan guru-guru dalam menilai sebuah pembelajaran. Karena juga tidak ditopang oleh data-data yang mereka dapatkan. Maksudnya, misalnya guru-guru menggunakan sebuah WA. Nah, kalau di WA itu kan kadang-kadang, maaf, bukan mengecilkan atau seperti apa, tapi ada data-data yang tidak kita ingat. Contoh misalnya, kita tidak bisa mengatur waktu siswa itu memberikan tugas kepada kita. Nah, tapi kalau kita menggunakan sebuah, seperti yang Pak Wawan tadi jelaskan, yaitu Moodle, nah itu bisa kita mengatur waktu kapan siswa harus mengerjakan tugas ini, kapan tugas ini berhenti waktunya. Nah, yang 15% lagi adalah semi aktif. Responnya lambat dan tidak mengerti perintah dari tugas dengan cara mengerjakannya. Nah, meskipun saya tinggal di kota Tanjung Pinang, tapi masih ada beberapa orang siswa yang sejatinya tidak mengerti tentang penggunaan teknologi. Nah, padahal guru itu telah menyesuaikan agar pembelajaran ini bisa digunakan melalui handphone. Tidak perlu laptop, handphone saja sudah cukup. Nah, tapi ada beberapa siswa yang memang yang menggunakan handphonenya tidak mengerti, hanya mengerti WA dan segala macam. Lalu 10%nya tidak aktif. Nah, itu yang anunya, yang timbul itunya mana? Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya yang pertama yaitu pemahaman pendidik terhadap prinsip belajar daring, yang seperti telah dijelaskan oleh Narasumber sebelumnya. Yang kedua yaitu pemahaman pendidik terhadap pengembangan bahan ajar daring. Yang ketiga yaitu pemahaman pendidik terhadap aplikasi pembelajaran daring. Yang keempat yaitu pemahaman pendidik terhadap aplikasi pembelajaran daring. Nah, ini ada dua-duanya sama-sama tidak mengerti tentang, ada data-data yang mengatakan bahwasannya guru dan siswa sama-sama tidak mengerti bagaimana cara mengerjakannya ketika kita menggunakan modal atau ketika kita menggunakan aplikasi lainnya. Nah, lalu penyebab lainnya adalah paket data internet. Nah, ada paket data, memang beberapa orang siswa yang kurang mampu, sehingga akhirnya ketika mereka melakukan pembelajaran daring ini sering tertinggal. Bahkan mereka harus pergi ke tempat yang mempunyai wifi. Kadang-kadang kalau pergi ke kafe, ya mereka tidak bisa juga kan. Kadang-kadang dilarang orang tuanya atau minjem wifi tetangganya dan segala macam. Nah, ada juga yang memang keluarganya terkena dampak COVID-19. Nah, ini juga menghambat pembelajaran yang terjadi di masa COVID-19 ini. Dan ada siswa yang orientasinya berbeda. Orientasi berbeda ini maksudnya adalah ketika mereka melakukan pembelajaran daring, mereka diberikan paket data, lalu ada wifi di rumahnya, tapi mereka tidak mengerjakan ini. Karena mereka menganggap sepele, sehingga akhirnya mereka tertinggal mata pelajaran. Karena mereka menganggapnya pak, sekali lagi guru-guru tidak akan tega untuk memberikan nilai yang rendah terhadap murid tersebut. Atau nilai yang sesuai dengan ini. Lalu yang kedua adalah kurang update. Nah, ini dia kurang update, kurang mengerti IT, tidak memiliki HP yang canggih. Ini guru-guru dan siswa juga ada. Lalu yang ketiga, tidak bisa mengimbangi kegiatan pembelajaran daring. Nah, ada juga nih beberapa orang yang tidak mengerti yang tadi, tidak terkejut, tidak terbiasa. Jadi merasa, aduh pak, aduh saya nggak ngerti lah tentang ini, akhirnya malas. Lalu yang terakhir adalah malas belajar. Nah, akibatnya apa? Akibat yang terjadi adalah penilaian terjadi secara subjektif yang tadi. Akibat lainnya, peserta didik semakin menyepelekan pelajaran yang diberikan oleh pendidik. Nah, ini memang terjadi. Nah, di kelas saya sendiri itu suaranya ketika kita memberikan sebuah... Suaranya mute, Pak Rafli. Mohon dihidupkan suaranya, Pak Rafli. Iya, Pak. Ya, lalu... Akibatnya adalah penilaian terjadi secara subjektif. Nah, ini dia. Perasaan baik guru-guru itu memang luar biasa dalam memberikan sebuah nilai untuk siswanya. Tapi saya rasa kita tidak boleh semerta-merta untuk memberikan nilai yang dalam tanda kutip adalah nilai kasihan atau nilai pengertian atau segala macam dengan tanpa alasan atau data yang kuat. Nah, lalu menurunkan semangat belajar dari peserta didik yang lainnya. Kenapa seperti itu? Apabila seorang peserta didik itu dia ikut mengikuti pembelajaran dengan baik, lalu nilainya kita anggap lah 80. Sedangkan ada peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, tapi nilainya 78, 79. Nah, maka ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana cara guru-guru tersebut menilai? Ya kan? Nah, jadi artinya akan ada simpang siur. Apabila siswa itu melihat nilai itu, loh kok bisa? Sedangkan kamu tidak mengerjakan tugas, sedangkan kamu asik bermain atau seperti apa. Nah, itu dia. Lalu yang ketiga adalah pendidik akan dipandang sebelah mata. Dan yang keempat, tidak terjadinya sebuah perubahan yang baik dari peserta didik. Karena kita tahu sebuah pembelajaran yang baik itu akan menjadikan perubahan yang baik akan peserta didiknya. Solusinya apa? Solusinya seperti yang telah dijelaskan oleh beberapa nama sumber tadi. Di sini saya punya pengalaman sebelumnya ketika masa-masa awal pandemi itu saya menggunakan Instagram, menggunakan WA, menggunakan Facebook untuk membuat sebuah evaluasi atau membuat sebuah penilaian. Di situ banyak siswa-siswa yang sebelumnya merasa keberatan. Keberatan itu karena hal-hal yang, contohnya seperti, ya itu menurut mereka Facebook adalah tempat yang untuk mereka posting yang seperti pribadi atau yang mereka mungkin mau eksistensi diri mereka tinggi. Jadi mereka tidak mau itu. Akhirnya karena saya di satu sekolah itu, di SMA 2 itu menggunakan Moodle Cloud, jadi saya pelajari Moodle Cloud itu. Saya pelajari Moodle Cloud itu secara sendiri, lalu saya terapkan di SMA 7, tapi bukan penerapannya, bukan semua guru, tapi pelajaran saya saja. Nah, ketika itu yang awalnya datanya aktifan siswa yang rendah, ketika saya menggunakan Moodle Cloud, siswa menjadi lebih aktif, menjadi lebih baik. Baik, ketika saya menggunakan tugas yang memiliki waktu, memiliki rentangan waktunya harus dikerjakan segini, sampai segini. Akhirnya siswa pun merasa, wah ini perlu saya jalankan gitu. Dibanding dengan ketika saya menggunakan WA atau menggunakan Instagram, itu siswa seakan-akan, nah nanti sajalah kerjakannya, nah nanti sajalah ini, nanti saya komunikasi sama Pak Rafli mungkin bisa. Lalu yang kedua adalah menggunakan aplikasi web tambahan sebagai penunjang yang dapat mengeksplorasi kriteria siswa. Nah, inilah dia, baru boleh di sini Facebook, lalu Instagram, dan lain-lain. Contohnya misalnya kita membuat sebuah materi tentang penelitian sosial, kenapa tidak kita posting hasil penelitian itu di Instagram? Atau enggak, kita membuat sebuah wawancara. Nah, kita bisa melakukan kegiatan, siswa itu bisa melakukan kegiatan live streaming, dalam melakukan sebuah wawancara, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, melakukan kunjungan terhadap siswa yang memiliki kesulitan atau tidak ada kabar sama sekali selama pelajaran daring ini. Nah, ini saya temukan ada, dan awalnya mereka juga mencemelekan pelajaran daring ini, disangkanya semua akan bertoleransi, semua akan memberikan nilai yang baik. Nah, tapi ketika semakin lama-semakin lama, maka mereka sadar bahwa ketika saya hubungi orang tuanya, lalu saya datangi rumahnya, saya chatting dia, saya pantau dia di Facebook, saya pantau dia di Instagram. Kadang ada siswa yang anehnya gini, dia merasa dia tidak memiliki paket data. Nah, alasannya seperti itu. Tapi, ketika kita online di Instagram, ketika kita juga memiliki akun Facebook, kita lihat, dia online di situ. Nah, jadi pertanyaannya, di mana yang dia tidak memiliki paket Instagram itu? Akhirnya, karena ada data seperti itu, ya saya hubungi orang tuanya, bisa dihubungi, habis itu bisa kita chatting dia langsung, bisa kita berikan dia langsung pemahaman yang bahwasannya dia harus belajar. Ataupun kita datangi rumahnya. Lalu yang keempat adalah bekerja sama dengan orang tua atau wali. Nah, inilah yang tadi saya jelaskan. Lalu akhirnya ketika saya menggunakan evaluasi pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan penilaian tugas di Moodle tadi, maka muncullah data baru, yaitu 80% siswa super aktif, responsifnya mengerjakan tugas cepat waktu. Karena mereka apa? Karena mereka takut. Apabila di Moodle itu disetting habis waktunya, sekitar jam segini, maka mereka tidak dapat mengerjakannya lagi. Nah, lalu yang 15% itu aktif, responsifnya lambat, dan mengerjakan tugasnya tidak tepat waktu. Nah, ini adalah ketika siswa-siswa yang mungkin memiliki kendala paket atau memiliki kegiatan lain ketika di rumah mereka membantu orang tuanya, mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa membantu orang tuanya, itu bisa kita maklumi dengan alasan yang kita konfirmasikan dulu kepada orang tuanya. Lalu 10% yang lain adalah semi aktif, responnya lambat dan tidak mengerti perintah dari tugas. Nah, ini dia. Memang masih ada ketika kita menggunakan web learning yang Moodle Kutani, ataupun kita menggunakan Microsoft 365. Nah, masih ada siswa-siswa yang belum mengerti tentang bagaimana cara pengerjaannya. Padahal kita sudah memberikan sebuah tutorial-tutorial yang bisa mereka dapatkan. Nah, secara pembelajaran sosiologi, saya juga pernah memberikan tugas kepada siswa-siswa seperti yang beberapa narasumber tadi katakan, bahwasannya memberikan tugas penelitian, bertanya, wawancara. Nah, itu juga pernah. Nah, contohnya adalah tentang COVID-19 sendiri. Misalnya di tetangganya, seperti apa anggapan COVID-19 di tetangganya? Apakah mereka masih tidak takut, atau masih santai saja, atau malah mengurung diri di rumah? Pak Raffi. Halo? Apa yang terkiranya, Pak Raffi? Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Temu tadi. Itu, Pak. Jadi, terakhir dari saya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila saya banyak salah, mohon maaf, mohon indokereksi Bapak-Ibu dosen sekalian, dan Bapak-Ibu guru lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.